. Auditor dari firma Ernst & Young, datangi kantor PSSI, Rabu, 26 April 2023. Hal ini sebagai langkah awal dalam penjajakan rencana pelaksanaan audit forensik atas pencatatan keuangan PSSI. Ketua Umum PSSI Erik Thohir pun merespon positif kedatangan tiga auditor firma Ernst & Young ke kantor PSSI tersebut. Perwakilan firma audit nomor 4 terbesar di dunia itu datang ke kantor PSSI di GBK Arena, Rabu, 26 April 2023, dan langsung menggali informasi awal dari manier keuangan PSSI. Erik Thohir lantas memerintahkan bagian keuangan untuk membuka semua data supaya transparan dan bisa diaudit secara maksimal. Erik Thohir mengungkapkan bahwa ia serius ingin membersihkan PSSI dan PT LID. Hal ini dilakukan karena PSSI sebagai induk organisasi dapat ditelusuri mulai dari aturan, kebijakan, hubungan antar lembaga, bentuk-bentuk kerjasama, hingga struktur keuangan. Ia juga telah memerintahkan Sekjen untuk meminta bagian keuangan PSSI membuka semua data agar dapat menjadi transparan dan diaudit secara maksimal. Sesuai MOU antara PSSI dengan Ernst & Young, yang diteken 21 April lalu, pada tahap pertama ini kedua pihak sepakat melakukan penelahan atas rencana pelaksanaan audit forensik atau investigasi terbaik pencatatan keuangan PSSI. Oleh sebab itu, pihak auditor pada pertemuan awal itu langsung meminta data-data yang meliputi Badan Hukum, struktur organisasi PSSI, laporan keuangan sejak 2017 hingga 2023, transaksi keuangan, sistem akutansi yang digunakan, alokasi penggunaan sumber dana dari FIFA dan IFC, serta hubungan kerjasama dengan PT Liga Indonesia baru sebagai operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Terima kasih telah menonton!